assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini jadi di video kali ini adwin akan coba membahas apa sih perbedaan kita menggunakan modem stick modem orbit modem mivi dengan menggunakan Android yang dijadikan modem ya Oke apa perbedaannya adwin yakin masih banyak dari teman-teman yang bingung dan mungkin dengan adanya video ini kalian bisa mendapatkan gambaran sedikit gambaran tentang perbedaan dua perangkat ini Oke seperti biasa ya sebelum menjukan videonya langkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like di subscribe dan juga di komen jika ada yang tanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar Oke lanjut saja ya teman-teman jadi disini untuk perbedaan modem dengan Android yang dijadikan modem itu beda di hardware ya temen ataupun bisa dikatakan simpelnya beda eh apa namanya support kok support siapa ya eh beda kekuatan untuk mendapatkan eh kecepatan kondisi internet seperti itulah jadi jika kalian menggunakan modem dengan teknologi yang speednya cuma terbatas sampai sekian namun jika kalian menggunakan Android lalu dialih fungsi kan dijadikan modem dengan maksimal speed mendapatkan sekian jadi kurang lebih seperti itu ya Nah di sini kita akan coba pelajari bersama ya teman-teman contoh disini kita akan coba cek modem modem Oke untuk modem disini admin coba cek modem yang admin gunakan saja yaitu huawei e3372 ya 3372 72 nah ini ya 72h60 nah oke di sini untuk speednya di sini ke deteknya ataupun banyak di deskripsikan itu speednya cuman sampai 150 mbps ya seperti itu dan di sini ada websitenya blog nih Oh ini juga review ya teman-teman Nah di sini eh ini kan dirilis tahun 2015 ya di sini masih menggunakan teknologi yaitu cat 4 ataupun cat 4 yaitu ya 4G LTE FDD cat 4 kebanyakan modem-modem seperti modem stick mivi yang versi jadul yang versi lama itu masih menggunakan teknologi cat 4 ya jadi untuk cat 4 ini juga ada pembatasan speed karena bisa seperti itu kita coba cek LTE cat 4 speed nah ini ya Nah di sini di Google juga dijelaskan kecepatan LTE cat 4 itu untuk uplink maksimal 50 mbps lalu untuk downlink itu maksimal 150 mbps jadi setiap perangkat setiap modem setiap device yang membedakan speednya ya di sini di teknologi catnya ini ya 4G LTE cat berapa beda dengan 5G ya sudah beda lagi nah ini ini untuk cat 4 ini Huawei ya E3372 lalu apalagi ya Orbit Huawei ya kita coba Huawei lagi Mivi ya kita coba Mivi Huawei E5577 nah ini akan terjangkau ya sekarang ya kita coba cek eh spifikasi yang oke ya untuk masalah koneksinya nah ini kita coba cek ini mungkin ada penjelasan detail biar eh sama-sama enak untuk penjelasannya ya teman oke kita cari ini nah ini ya support di FDD 4G FDD catnya tidak dipercaya oh ini ya 150 mbps berarti ini kemungkinan masih menggunakan cat 4 ataupun cat 4 itu nah oke lalu kita coba cek orbit nah untuk orbit tuh beda kayaknya ya karena sekarang orbit juga ngeluarkan beberapa modem yang lumayan ya Hai apalagi pakai modem seperti ini ini cat berapa nih ya kita cek mungkin ada penjelasannya Hai mana sih eh tar ya modem nah ini ini ya udah tampil nah ini untuk orbit-orbit seperti ini 15 mbps ini mayoritas ini menggunakan cat-cat berapa namanya cat 4 ya ini ada orbit Pro H2 ini drop 20 mbps lalu multi penggunaan ini ini kemungkinan cat 5 nih coba kita cek cat 5 Hai nah untuk cat 5 nah ini ya ada penjelasannya ya teman di sini oke kita coba cek Hai nah ini ya nah disini juga ada penjelasannya nah oke disini kategorinya ya teman nah itu ya kategori disini ini kayaknya nggak update jadi cuma di cat 16 nih ataupun cat 16 oke untuk cat 5 ataupun cat 5 itu downlinknya nya itu 300 mbps uplinknya itu 70 75,4 100 lah ini secara ya kecepatannya seperti ini ya Hai berarti kita coba cek barusan di cat 5 ya ini ya 299 Mbps downlink untuk uplink oh ini untuk uplinknya ya ini untuk eh cat 5 uplinknya itu 75 bps oke ini berapa ini 20 bps kemungkinan nih cat 6 ya Hai yang Hai 20-20 Oh iya ini gunakan yang cat 5 nih 20 bps ini kan nggak nyampe 300 nih jadi seperti itu ya teman lalu kita coba cek yang lain disini kita coba cek ya cek yang lain Oh oh ini sudah 5G ya beda lagi nah ini nih orbit 190 bps Hai lalu Hai nanti sih paling cepat ini ya 150 eh 190 bps Hai dengan 150 bps ini 15 mbps semua nih Hai akhirnya 150 bps itu kan 15 bps ya kalau realnya ya oke ini 190 ini paling cepat nih link kenceng nih Hai hmm oke seperti itu ya kurang lebih seperti itu kebanyakan mayoritas yang speednya katanya 150 150 bps itu kan rata-rata kecepatan Hai berapa 15 mbps tuh ya benarnya ya di cat 4 ya di sini ya di cat 4 nah ini ya yang katanya 150 mbps itu sebenarnya 15 mbps tuh nah ini untuk modem ya kebanyakan menggunakan cat 4 lah sampai kelima kalau handphone itu beda kasus Hai contoh kebanyakan teman itu menggunakan ini contoh ya Samsung ya kita dari Samsung dulu Samsung j1s ke Samsung j1s nah Samsung j1s ini juga menggunakan admin perbesar ini juga menggunakan cat 4 dengan speed 150 banding 50 bps berarti Hai yang ini ya teman-teman 150 nah ini ya 150 banding 50 ini untuk eh Samsung j1s lalu ada juga yang pakai Samsung Samsung j2 frame itu ada ya teman-teman menggunakan handphone seperti ini itu juga gunakan cat 4 juga cat 4 LTE cat 4 lalu ada lagi yang menggunakan yang ngetrend tuh Samsung S8 nah kalau S8 nih beda ya beda kasus karena ini handphone juga cukup baru ini dirilis tahun 2017 ya ini dirilis tahun 2017 Android 7.0 ini sudah eh ini LTE nya sudah 5 CA ini sudah 5 CA ini cat 16 berarti untuk cat 16 itu sudah ini nih speednya kita cat 16 nah untuk speed nah untuk speed ini sudah seperti ini ya untuk unduhnya seribu eh ya 1050 bps unggahnya 100 mbps sudah beda speed ya lalu eh S9 ada juga yang pakai S9 oke S9 itu sudah 6 CA ya teman-teman LTE 6 CA lalu cat 18 malah lebih tinggi ya berarti kalau cat 18 ini terbesar ya kalau cat 18 itu speednya unduh maksimal 1200 mbps dengan unggah 300 mbps cat 18 lebih cepat oke ini untuk handphone Samsung ya kebanyakan ya pakai inilah ya S8 dan semacamnya ya lalu gimana kalau Xiaomi Redmi nah oke untuk Xiaomi itu kebanyakan gunakan yang apa ya Redmi 4A biasanya yang paling sering tuh Redmi tar nah Xiaomi Redmi 4A dirilis tahun 2016 ini oh disini untuk speednya enggak jelas ya cuma LTE ya disini namun untuk frekuensinya untuk LTE nya disini lumayan untuk 4G itu sudah band 1 band 3 band 4 band 5 band 7 band 20 38 dan 40 sudah lumayan entah ini ya disini tidak dijelaskan berapa CA ataupun cat nya berapa lalu apalagi sih Redmi 4X ya biasanya teman-teman banyak gunakan Redmi 4X nah ini ya Redmi 4X itu 2017 oke untuk Redmi 4X itu band nya 4G nya lumayan disini 135 ini support ya band 1 nya lalu untuk LTE nya itu sudah 2CA ya teman-teman sudah 2CA lalu cat 6 berarti speednya ya disini 300 banding 100 berarti cat berapa wis barisan cat cat 6 ya oke untuk cat 6 nah ini ya 300 banding 50 disini kok tulis 100 ya namun disini oh yang ini oh ini ke 7 malah yang 100 akhirnya ada yang setiknya atau gimana itu kan ada varianya ada Redmi 4A oke Redmi 4A itu cat 6 juga 4X cat 6 2CA ini 2CA 4X ini 2CA oke seperti itu ya lalu biasanya Redmi Note Note 8 4x cat 8 oke untuk Redmi Note 8 itu 4CA ya teman-teman 4CA cat 12 cat 12 ya speednya 600 banding 50 ngeri ya untuk bandnya juga lumayan banyak disini band 1 sampai band 40 band 1 sampai 41 ngeri ya lalu handphone apalagi ya yang teman-teman itu sudah uji coba untuk Redmi lumayan banyak ya Redmi 4A ada juga yang coba Mi 4A eh Mi apalah Mi apa ya Mi 5 oke Mi 5 nah untuk handphone Mi 5 rilisan tahun 2016 itu sudah 3CA cat 12 yaitu speednya 600 banding 150 nah dengan handphone handphone yang versi jadul seperti ini yang rilisan tahun 2018 kebawah ini kita bisa mendapatkan harga murah ya teman-teman harga murah dan ini bisa dijadikan pengganti modem ya karena support frekuensinya juga lumayan disini banyak dan apa namanya ya untuk sistemnya juga oke ini sudah 3CA cat 12 tentunya speednya lebih maksimal makanya handphone itu enak banget ya dijadikan modem maksudnya kenapa sekarang aku lagi ngekeren banget menggunakan handphone dijadikan modem ya dikarenakan alasannya disini ya sistem 4G nya ataupun sinyalnya itu keren parah contohnya kalian ada dapat ya dapat handphone bekas Mi 5 ini dengan harga 100 com pama wah gila banget ya 4G LTE 3CA sudah ke 12 speed sekian tinggal BTS nya ataupun kekotaan sinyal kalian dari handphone dari handphone dari device kalian ke tower itu jauhnya berapa seperti itu oke jadi kurang lebih seperti itulah perbedaan penggunaan modem modem wifi modem stick dan yang lainnya dengan android yang dialih fungsikan dijadikan modem oke semoga kalian paham dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan di saat penjelasan admin silahkan komen di bawah bantu koreksi ya teman-teman dan jika kalian ingin traktir admin ngopi silahkan cek link di kolom deskripsi itu ada link ngopi untuk admin oke sekian informasi kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati